Halo guys, kembali di channel Duryate disini Di video kali ini, aku bakal mereview sebuah LCG ini Dan ini pesaing dari Honda Brio juga loh Ada abis ngebak aku mau review mobil apa ini Oke, kali ini aku bakal mereview Toyota Agia TRD Mesinnya dia 1000cc Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita lihat mobilnya ya guys Oke, sebenernya Agia generasi pertama ini udah ada di CDID Tapi yang baru masuk itu adalah varian G dan varian E ya guys Nah, sekarang itu ada varian baru yaitu varian TRD Varian TRD ini adalah varian teratasnya ya guys Untuk 3D model yang ini dia sudah bagus ya Sejak Duryate dan udah gak kolos lagi kayak dulu Ini untuk bagian sampingnya dia seperti ini Udah ada chrome-chromenya juga sama ada talak ayarnya juga Di bagian belakang ini dia ada full emblem-emblemnya juga sih guys Ada emblem TRD-SC juga Jadi rating untuk 3D modelnya ini aku kasih rating di 5 ya Oke, sekarang aku bakal coba tes akselerasinya si Toyota Agia TRD ini Dan Agia TRD ini dia transmisinya Matic ya guys Dan average Agia itu transmisinya tuh kebanyakan tuh manual semua Jadi kalau kalian pengen Agia Matic ya kalian harus ambil Agia TRD ini ya Tenaga diberikan sebenernya mobil ini udah lebih dari cukup banget sih guys Sama untuk dipake RP juga ini udah enak banget kok Karena aku udah beberapa kali pake untuk RP ya ini mobilnya sangat-sangat cocok banget sih guys Terus juga untuk subscribe tipis juga masih cukup oke lah Dan juga karena bodinya ini mungi ya jadi ya tentu cocok buat ke dalam gang-gang gitu sih Jujur aja kalau di kecepatnya tinggi itu rasanya kayak terbang aja sih Top speednya dia di 180 Remobil ini juga cukup pakem Dan untuk handlingnya ya ini gak seenak Honda Brio sih guys Tapi ini udah lebih-lebih dari cukup banget kok Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 4.5 ya guys Oke sekarang aku bakal coba test radius puter si Toyota Agia TRD ini Dan ternyata mobil ini masih bisa dapet sekali motor Jadi ratingnya ini aku kasih rating di 5 ya Ini dia untuk aksesoris yang dimiliki si Toyota Agia TRD ini Untuk front bumpernya dia ada 1 pilihan Terus untuk roofnya ini dia ada 5 pilihan ya guys Dan untuk stikernya ini dia cuma ada 1 pilihan aja ya guys Ini stiker apa nih Waduh stiker jungle line ternyata Terus untuk rear bumpernya ini dia ada 2 pilihan ya Yang terakhir aku bakal coba tes tanjak pakai transmisi D Apakah mobil ini bisa dipakai untuk stop and go Walaupun ini ditanjakkan base aja dia udah ada ngespin ya guys Kita coba stop and go pake transmisi D Kita coba berhenti Terus kita go lagi ya guys Ternyata mobil ini bisa dipakai untuk stop and go Oke guys apakah si Toyota Agia TRD ini worth it beli Menurut aku sih yang mau beli ini worth it aja ya guys buat kalian beli Karena yang mau beli ini juga cocok banget untuk dipakai roll Tapi kalau untuk dipakai untuk rute tol atau mungkin rute yang agak jauh juga masih cukup mumpuni kok Pokoknya serba cukup deh guys si Agia TRD ini Mungkin sampai sekian dulu jokis video hari ini Jadi jangan kembali tombol like, komen, share, tentunya subscribe deh guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye